Halo semua teman-teman, saya Barty Allover Ketemu lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Radar Indonesia Oke, di dalam video kali ini kita akan melakukan pick akat reading seperti biasanya atau pilih kartu Nah, di mana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian Dan jika dirasa tidak resonate, berarti otomatis energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian Dan juga perlu disimak baik-baik ya, bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan Jadi hasil reading-an ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana Alangkah baiknya ini kita anggap sebagai fun reading, jadi untuk senang-senang Kita ambil aja sisi positifnya dan kita buang sisi negatifnya Anggap aja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi Nah oke teman-teman, untuk tema di video kali ini yaitu siapakah kekasih hati kamu selanjutnya Nah, ini berlaku buat teman-teman semuanya yang kemarin, para subscriber aku yang tanya sama aku Kak, sekali-sekali dibuatkan video dong buat yang belum memiliki pasangan atau yang masih jomblo Atau yang sedang memiliki PDKT-an Nah, pada kesempatan kali ini, Clarissa buatkan video untuk kalian semuanya yang kemarin berkomentar di bawah video aku Nah, makanya buat teman-teman semuanya, biar kalian paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini Jangan di skip-skip videonya, ikuti langkah awal hingga akhir biar kalian semuanya paham Oke teman-teman, nah sebelum kita lanjutkan lagi Kalian sahabat Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa Minta memohon agar diberikan pencerahan dan agar hasilnya juga resonate sama kalian Energinya biar bisa klop sama kalian Oke, seperti biasanya untuk kartu pembukaan, disini Clarissa menggunakan kartu oracle Nah, sekarang aku shuffle ya Sambil aku shuffle kartunya, kalian bisa fokuskan pada tema video kali ini Yaitu, siapakah kekasih hatiku selanjutnya Oke, nah jadi seperti itu Sambil aku bantu tarik energi kalian secara kolektif Dan aku tarik energi dari kartu oracle dan kartu tarot disini Oke Siapakah Oke disini udah kebuka satu kartu All is well Kita shuffle Oke, kebuka Dua kartu One, two Sebentar ya Sambil akan aku buat capture Ya Oke Nah Disini aku udah memiliki tiga kartu Dimana masing-masing kartu ini memiliki arti dan makna yang berbeda Jadi buat teman-teman semuanya Bisa memilih sesuai gambar mana yang menurut kalian Pas dengan kata hati kalian Oke Jadi Buat teman-teman semuanya juga bisa memilih lebih dari satu kartu Karena ini sifatnya juga general reading Jadi misalnya teman-teman Memilih kartu nomor dua Teman-teman juga bisa memilih kartu nomor satu Ataupun nomor tiga Oke Dan buat teman-teman yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih Teman-teman bisa pause video ini sampai teman-teman bisa benar-benar yakin Akan pilihan kartu mana yang menurut kalian sesuai dan pas dengan kata hati teman-teman semuanya Jadi seperti itu ya Jadi jangan terlalu tergesa-gesa Jangan terlalu terburu-buru Gunakan intuisi dan hati kalian yang paling jernih Agar energinya juga pas sama kalian Oke teman-teman semuanya Dan buat yang udah merasa memiliki pilihan kartu Sekarang saatnya Clarissa reading dari urutan kartu yang nomor satu terlebih dahulu Seperti biasanya Dan disini Ada kartu all is well Archangel, Jermel, everything is happening ascetically As it's forced to wit, hidden, blazing, you will soon understand Nah, kalau disini sesuai dengan judul tema siapakah pasangan kamu selanjutnya Kalau disini menurut sesuai dari energi dari kartu oracle Disini yang jelas orang baru Orang yang akan hadir ini orang baru Jadi bukan orang lama atau orang yang pernah kalian kenal Benar-benar orang yang saat ini belum pernah kalian temui Atau belum pernah kalian kenal sebelumnya Nah, orang ini akan hadir gitu ya Bisa secara langsung ataupun tidak langsung Kalau misalnya secara langsungnya mungkin Kamu bisa berpapasan dengan dia Mungkin ya waktu kamu mungkin pergi kemana gitu Terus papasan sama dia Ada sesuatu hal gitu ya Yang membuat dia itu tertarik Atau ingin dekat dengan kamu Bisa juga dari hal mungkin yang kayak misalnya Atau kamu meminta bantuan sama dia Misalnya kamu gak bisa melakukan sesuatu ini Atau mungkin motor kamu mogo Atau mungkin apa Bisa dari perkenalan yang langsung seperti itu gitu Maksudnya itu Itu kan pertemuan langsung Tetapi yang kamu pada awalnya itu belum pernah kenal Dan ketemu sama dia sebelumnya Terus kalau dari segi yang tidak langsungnya Disini yang aku lihat Bisa saja ini dari teman chatting kamu Teman chatting dalam artian itu Orang ini tuh nongol Bener-bener nongol Dari sosial media kamu Dan dia menyapa hi gitu Misalnya itu hi Terus kemudian dia itu mencoba Membuat suatu pembuka gitu Biar istilahnya itu Kebuka percakapan antara kamu dan dia Dan orang ini memang bener-bener Yang kamu sebelumnya belum pernah kenal gitu Satu sama lain Dan belum tahu pribadi kalian Satu sama lain Untuk disini orangnya yang jelas Orangnya enerjik Orangnya enerjik dan powerful Orang ini memiliki energi Dan daya tarik yang tinggi Dalam artian itu Kayak gini Orang ini tuh banyak yang suka Tapi apabila orang ini tuh udah merasa nyaman Udah merasa Mendapatkan pasangannya sesuai dengan hati dia gitu Ya orang ini akan stay Stay akan serius Sama orang tersebut Jadi yang kayak biasanya kan ada orang yang udah mendapatkan kenalan Tapi masih chattingan sama cewek lain Atau mungkin cowok lain Atau mungkin masih Tolah-tolah kanan kiri gitu Nah kalau orang ini bukan tipe orang seperti itu Kalau misalnya dia itu udah merasa Memiliki pasangan yang sesuai dengan kata hati dia Atau sesuai dengan yang ia harap-harapkan selama ini gitu Orang ini akan fokus pada satu tujuan Yaitu pada orang tersebut Nah Orang ini tuh yang kayak menurut kalian tuh Yang kayak apa ya Orangnya tuh ceria Menggembirakan gitu Istilahnya orang itu mampu membawa energi baru gitu Di dalam hubungan kamu Mungkin yang hubungan kamu yang di masa lalu itu yang terlalu serius Tapi yang serius itu yang terlalu mengebu-gebu Dan pada akhirnya yang membuat kamu sendiri merasa tidak nyaman Dan orang ini tuh membawa energi ceria baru di dalam hubungan kalian gitu Yang kayak kalian tuh merasa Wah ini orang ini kok unik banget ya Dia itu menunjukkan sisi serius dia gitu Pengen kenal sama aku Tetapi Dengan cara yang santai Gak terlalu yang mengebu-gebu serius Yang kamu terlalu di overprotektifin lah Yang kamu jangan gini, jangan itu Yang keinginan dia itu pengen ini, pengen itu Enggak Dia itu lebih menyukai hubungan yang benar-benar merasa Bebas Tidak terbebani satu sama lain Dan istilahnya kamu gak keberatan Dia gak keberatan gitu Nah Kapan disini kamu dipertemukan sama dia Nah Dipertemukan sama dia itu memang disini tidak Menjelaskan secara detail Kapan kamu ketemunya sama dia Tetapi disini mungkin Energinya memberikan Kalau dalam waktu singkat sih enggak Tetapi disini memang Kalian harus membutuhkan suatu Perjalanan gitu Nikmati aja Jangan terlalu Ambisius memikirkan Menarjetkan Aku harus bulan ini nih Memiliki pasangan Aku harus bulan selanjutnya Memiliki pasangan Jangan Tetapi Lebih ke Nikmati aja Proses Yang saat ini terjadi gitu Tuhan pasti udah mempersiapkan Yang terbaik untuk kalian Jadi kalian jangan terlalu Ambisius Nanti pada akhirnya Kalian malah salah pilih Salah orang gitu Orang yang Semestinya yang kamu harapkan Itu orang ini Tetapi malah yang hadir Orang yang lain gitu Jadi jangan sampai Kalian terjatuh Pada lubang yang salah Jadi seperti itu Nah sekarang coba Clarissa Buka energi dari kartu tarotnya Disini memberikan Gambaran apa Sama seperti kartu oracle ya Jadi ketika aku Menshuffle kartunya Kalian fokuskan Pada tema video ini Atau pada pertanyaan Oke Akan aku bantu Tarik energi kalian Secara kolektif Dari Energi kalian secara online Dan aku ambil Energi dari kartu tarot ini Oke teman-teman Nah sesuai dengan Judul deskripsi Yaitu siapakah Pasangan kamu selanjutnya Mudah-mudahan ini bisa Menjawab buat teman-teman Kemarin yang merasa Masih sendiri Merasa masih jomblo Atau yang Berkomentar Di Bawah video aku kemarin Dan buat teman-teman semuanya Jangan pernah sungkan Gitu ya Apabila kalian ada pertanyaan Yang perlu ditanyakan Kalian bisa berkomentar Nanti akan aku usahakan Aku bales Gitu ya Walaupun memang terkadang Ada sesuatu hal itu Yang membuat aku itu Yang kayak Ngebalesnya lama gitu Bukan masalah sombong Gitu enggak ya Jadi kayak masalah memang terkadang Ada urusan gitu Yang memang Kadang gak sempet gitu Buka komentar Karena juga banyak gitu Teman-teman yang udah support Aku terima kasih banyak ya Yang udah support Di channel aku ini Udah mau 10 ribu subscriber Terima kasih buat kalian semuanya Yang udah setia Oke lanjut lagi Aku ambil 10 kartu Wow kartunya kebuka Berapa ini ya Wow Satu Dua Tiga Empat Dan lima Berarti kurang Lima kartu ya Kebuka satu kartu Enam Tujuh Tujuh Delapan Sembilan Kartu yang terakhir Kartu yang terakhir Oke Kartu ke 10 Oke teman-teman Sekarang Aku tarik energi kalian Dari sini Secara kolektif Dan aku bantu Tarik energi Dari kartu tarot ini Memberikan Energi Dan informasi Apa Oke teman-teman Nah disini Kalau dari versi Tarotnya sendiri Disini mengatakan Bahwa Sebenarnya Gitu ya Walaupun Kamu akan Kehadiran orang baru Kamu datang orang baru Tapi disini Kamu harus penuh Pertimbangan Jadi jangan sampai Salah pilih Memang Yang mendekati kamu Tergantung Jadi yang tidak Maksudnya Tidak satu orang Jadi kayak Ada beberapa orang Tetapi disini Kamu harus bisa Mempertimbangkan Mana yang sesuai Dengan kamu Mana yang terbaik Untuk kamu Nah apabila Kamu salah pilih Terlalu tergesa-gesa Dalam mengambil keputusan Maka hasil Dan harapan Itu tidak sesuai Dengan fikiran kamu Dan alhasil Kamu dan dia itu Bertolak belakang Satu sama lain Misalnya Keinginan kamu A Keinginan dia B Nah itu kan Tidak sesuai Dengan harapan kamu Dan bertolak belakang Itu yang membuat Kamu merasa terbebani Dan pada akhirnya Kedepannya Kamu akan mendapatkan Suatu masalah Yang sebenarnya Tidak kalian inginkan Disini Knick of cup Artinya Tahan dulu Ketika kamu mendapatkan Seseorang Yang baru Memang gitu ya Memilih itu Bukan Sesuatu hal Yang sangat mudah Terlebih Untuk masa depan Kalian harus Benar-benar Bisa jeli Dan teliti Gitu Jadi Jangan pernah Menilai seseorang Mungkin berdasarkan Fisik Berdasarkan Cuma Rayuan dia Gitu Tetapi disini Kalian harus Bisa benar-benar Melihat Kesungguhan dia Terhadap kamu Itu seperti apa Ciri-ciri Orang yang bersungguh-sungguh Terhadap kamu Itu Sangat Sebenarnya Sangat simpel Dia cukup berkorban Pekerja keras Dia mau menunjukkan Realita yang nyata Daripada harus berkata-kata Yang kayak semacam Aku sayang kamu Aku setia sama kamu Aku rindu kamu Kangen kamu No Itu gak berlaku Jadi disini Benar-benar Apabila dia serius Dia pasti akan menunjukkan Rasa keseriusan dia Dengan cara mungkin Yaitu Secara langsung Secara realita Jadi seperti itu Dan disini memang Aku tahu kok Disini kamu mungkin Sedang sedih Tidak sabar Kenapa sih Aku sebenarnya saat ini Sudah sabar Aku sudah merasa Cukup sabar Tapi kenapa sih Kok orang ini Gak hadir-hadir Atau mungkin Aku sudah dapat orang Tetapi kok tidak sesuai Dengan Kenyataan Nah disini memang Untuk mendapatkan Sesuatu Yang kalian harapkan Itu memang Tuhan tidak langsung Menghadirkan Tidak langsung Di depan mata Tetapi memang Kamu disini memang Sedang diuji Mental kamu Kesabaran kamu Yang benar-benar real Itu memang Sedang diuji Jadi jangan pernah Menyalahkan Menyalahkan situasi Atau menyalahkan Siapapun Benar-benar disini Nikmati aja Jangan Terlalu terburu Dalam mengambil Keputusan Karena Apapun Keputusan Yang kalian Ambil Atau yang kalian Ucapkan Itu yang akan Mempengaruhi Kehidupan kalian Kedepannya Dan disini juga Orang ini Sepertinya memang Yang aku lihat Untuk saat ini Belum terlihat Tetapi memang Orang ini Sudah terlihat Sudah berusaha Sudah ada gambaran Bahwa sebenarnya Dia itu Ada feel Sama kalian Jadi seperti itu Untuk ciri-cirinya Ciri-ciri lain Dari orang ini Yaitu orang ini Cukup bekerja keras Seperti yang aku sebutkan Tadi ya Dia tidak pandai Berkata-kata Dia tidak pandai Dalam bertutur kata Ataupun merayu seseorang Tapi memang disini Dia menunjukkan Rasa cinta Dan sayang dia Berdasarkan Dari Kemurnian hati dia Atau dengan Usaha keras dia Jadi seperti itu Dan disini Ada kartu Pick of card Yang artinya Apabila kamu Sudah menemukan Seseorang ini Kamu fokuskan Aja pada Tujuan utama kamu Yaitu Kamu ingin serius Sama dia Kamu ingin Menjalin hubungan Yang lebih dalam Lagi sama dia Jadi apabila disini Mungkin Ada orang lain Yang berusaha Mendekati kamu Jangan pernah Buat dia Merasa kecewa Karena apabila Orang ini Sudah merasa Dikecewakan Orang ini Akan langsung Menutup hati dia Dan kamu Akan dihilangkan Dari fikiran dia Jadi seperti itu Dan alhasil Kamu akan Merasa Menyesal Jadi jangan Sampai Seperti itu Kalau bisa disini Tunjukkan aja Apabila dia Merasa Sayang sama kamu Merasa Setia sama kamu Merasa bahwa Dia memang Benar-benar Sosok yang patuh Diandalkan Kamu harus bisa Memberikan yang Lebih dari dia Karena orang ini Itu gini Apabila Kamu Mau Mencintai dia Atau mampu Mencintai dia Secara lebih Dia bahkan Bisa Melebihi Cinta dia Ke kamu Daripada Cinta kamu Ke dia Jadi seperti itu Dan disini Untuk kedepannya Yang aku lihat Keputusan jalan Yang kamu ambil Sudah tepat Sudah tepat Tetapi memang Hal itu memang Masih membutuhkan Proses Jadi Kamu nanti Akan dihadapkan Dihadapkan Sama beberapa orang Dan kamu Harus memilih Dan kamu Posisinya bingung Kamu Harus pilih Yang A Atau yang B Nah disini Lebih baik Kamu berdoa Sama Tuhan Minta agar Diberikan pencerahan Orang mana Yang benar-benar Tulus Dan mau menerima Kamu apa adanya Jadi seperti itu Memang rasa cemas Itu ada Rasa ketakutan Itu pasti ada Rasa kekhawatiran Itu ada Apalagi Menyangkut Masa depan Tetapi disini Kamu jangan Pernah ragu Mengambil langkah Untuk berjalan Kedepan Karena Di depan sana Ada seseorang Yang menunggu Kalian Jadi seperti itu Dan disini Jalan yang kalian Ambil Itulah yang nantinya Yang akan kalian Lewati Di masa depan Yang akan datang Jadi jangan Jangan pernah Sampai kalian Salah pilih Atau Salah jalan Gitu ya Oke Bisa dipahami Nah mudah-mudahan Kalian semua Paham Apabila ada Sesuatu Yang ingin Ditanyakan lagi Teman-teman semuanya Bisa berkomentar Di bawah video ini Dan sekarang Akan aku lanjut Buat teman-teman semuanya Yang memilih Kartu Yang nomor 2 Kartu nomor 2 Oke Kita ambil Disini untuk kartu Nomor 2 Ada kartu Chakra clearing Archangel Metron Call you Open me To clear and open Your chakra Using Secret geometric Shaves Oke Sesuai dengan Judul tema Dan deskripsi Yaitu Siapakah pasangan Kamu selanjutnya Oke Kalau disini Chakra clearing Itu artinya Ada seseorang Seseorang Yang Pengen Memperbaiki diri Dan berusaha Dekat lagi Sama kamu Yang jelas Ini mungkin Orang lama Atau orang yang Pernah Merasa Membuat Kamu kecewa Tetapi Energinya disini Tidak terlalu kuat Tidak terlalu kuat Karena mungkin disini Kamu yang akan Melakukan Suatu penolakan Karena tidak mudah Menerima Masa lalu Hadir kembali Di dalam kehidupan Kamu yang sekarang Kamu membutuhkan Suatu proses Untuk memaafkan Secara realita Kalau memaafkan Si Iya Tapi menerima Belum tentu Jadi seperti itu Disini bisa juga Yang aku lihat Dari Seseorang Seseorang Bukan dari Mantan kamu Tetapi Orang yang Pernah Kamu kenal Dan sekarang Orang ini Hadir Mengisi Ingin mengisi Hari-hari kamu Orang ini Orang yang lama Kamu kenal Mungkin Keadaannya itu Pernah las konteks Sama kamu Atau pernah Hilang aja Hilang kontak Tanpa Tanpa sebab Yang jelas Dan kamu Sebenarnya Sama dia Tidak ada masalah Cuma Istilahnya itu Cuma memang Ya itu aja Mungkin Tiba-tiba Ngilang Gitu aja Atau gimana Atau mungkin Dari kontak kamu Tiba-tiba Kehapus Atau mungkin Karena kamu Gak sengaja Menghapus dia Atau karena Ya sesuatu hal Yang istilahnya itu Yang seperti itu Nah orang ini tuh Akan hadir gitu Energinya Sepertinya yang lebih kuat Itu energi yang Seperti itu Daripada yang harus Flashback sama Masa lalu kamu Jadi seperti itu Orang ini tuh Hadir gitu ya Hadir Ke Kehidupan kamu Yang sekarang ini gitu Dia itu pengen menjelaskan Menjelaskan dalam artian Kenapa sih dulu kok kita bisa Last contact Kenapa sih dulu kita tuh kok Tiba-tiba langsung Start communication gitu Sebenarnya itu ada apa Dia pengen mencari-mencari hal tersebut gitu Nah awal perkenalan Dan awal deket kamu Sama dia itu Sebenarnya dari Kata-kata itu gitu Lama-lama Dari pertanyaan itu Langsung lari ke Curhat Habis lari ke Curhat Kamu merasa Ada kesamaan gitu Kesamaan mungkin hobi Kesamaan mungkin Kesamaan sifat gitu Yang akhirnya kamu dan dia itu Nyambung Dan Setelah itu gitu Kamu juga Ada salah satu dari antara kalian tuh Yang menyatakan bahwa Sebenarnya Komunikasi yang udah Kamu jalin gitu ya Selama Waktu dekat ini gitu Ada yang merasa nyaman sama kamu Dan dia akan mengungkapkan hal itu gitu Tetapi kamu disini tuh masih Kamu itu masih takut gitu Kalau tiba-tiba orang ini tuh Ngilang lagi Ngilang dan ngilang lagi gitu Nah disini kamu gak usah cemas gitu Nah yang jelas Apabila kamu Memang Orang ini tuh sesuai dengan harapan kamu Ya Kamu harus Bisa sama-sama berkorban gitu Jadi Kamu cari gitu Gimana Agar maksudnya tuh Kita ke depannya itu Tidak ada Apa ya Tidak ada Maksudnya tuh Yang kayak komunikasi terstak Kayak dulu Atau miskomunikasi Atau apa itu Gimana ya Itu Kalian harus bisa berkorban Cari solusi secara berdua gitu Apabila orang ini memang baik untuk kamu Apabila orang ini tuh memang Pasangan kamu Atau sesuai dengan kamu Pasti dia akan mengiakan Dia tidak mungkin berkata tidak gitu ya Oke Sekarang Coba Aku lihat Untuk dari versi tarotnya Oke Itu disini Sembari aku Men shuffle kartunya Jangan lupa Buatkan semuanya Fokuskan pada titik pertanyaan ya Fokuskan pada pertanyaan Yaitu Siapakah pasangan kamu selanjutnya Oke Kita ambil Sepuluh kartu Seperti biasanya Sepuluh kartu Seperti biasanya Oke Kartunya aku buka Satu Wow Kartu apakah ini Energinya sangat positif ya Untuk kartu yang nomor dua ini Sama kayak kartu nomor satu Oke Kebuka dua kartu Wey Yes The Carriot Kamu sebenarnya tuh Kayak ini ya Udah Ngelewati proses yang panjang Sama dia dulu Sepertinya Tapi memang tiba-tiba Dia langsung hilang gitu aja Wow Kartunya kebuka dua kali loh Kartu yang ini Kartu King of Cup Dan yang kayak Kamu tuh sebenarnya udah Merencanakan sesuatu Sama dia Di masa dulu gitu Orang ini tuh Tiba-tiba Ngilang Dan itu kayak Gimana ya Membuat kalian tuh kayak enek Bukan enek sih Lebih kayak gimana Nyesek gitu aja Sangat disayangkan gitu Padahal dulu Kamu udah buat-buat rencana Eh ternyata Start communication Gak apa-apa lah Yang pentingan kalian Bisa dipertemukan lagi gitu Itu merupakan Rasa syukur juga gitu Karena juga kamu Kamu gak ini ya Kamu gak canggung lagi Ya mungkin sedikit canggung Tetapi kamu gak harus Yang belajar lagi Gak harus adaptasi lagi gitu Oke ada kartu King of One Wih kartunya keren nih Wah gak sabar nih Aku bacain Nah Oke sekarang Aku bantu Tarik energi kalian Dari kartu tarot ini Dan aku ambil energi kalian Secara kolektif Secara online ya Oke Sesuai dengan judul tema Siapakah pasangan Kamu selanjutnya Yes Oke Untuk dari versi tarotnya Disini ada kartu Pack of pentacle Yang artinya Orang ini Itu mungkin dulu gitu ya Dulu itu Orangnya itu yang biasa-biasa aja Orangnya itu yang Mungkin dari segi materi itu Biasa-biasa aja Mungkin yang kayak Ya isinya sederhana banget gitu Nah ketika orang ini tuh Sekarang hadir Di dalam hidup kamu yang sekarang ini gitu Dia hadir membawa Suasana baru Mungkin dia Udah Sedikit gitu ya Perekonomian dia udah Merasa lebih baik Udah merasa dia Mendapatkan pekerjaan Yang bener-bener pas Dari segi apapun Dia itu udah Yang kayak mapan gitu Dan akhirnya Ya kami tuh kayak Merasa kagum aja gitu Sama dia Wah ternyata Perjuangan kamu Yang dulu itu Yang sangat keras Ternyata sekarang ini Membuahkan hasil ya gitu Dan kamu tuh yang kayak cukup Merasa puas gitu Mendengar Mendengar berita itu Karena orang ini juga Yang aku lihat Karena dia tuh pekerja keras gitu Bukan tipe orang yang Pantang menyerah Dan disini Yang aku lihat Orang ini sebenernya Udah lama gitu ya Udah lama itu Memang berharap gitu ya Bisa dipertemukan Kamu kembali Tetapi bener-bener yang Mencari-cari kamu itu Yang masih sangat sulit sih Gitu ya Yang mungkin dari Nyari-nyari di sosial media Tanya-tanya di temen kamu Atau apapun gitu Dia tuh kayak nihil Gak mendapatkan informasi itu Dan akhirnya Dia tetap aja bersabar gitu Dia bersabar Tetap ia lalui proses Yang sangat panjang Perjalanan yang sangat panjang Ia lalui dengan penuh kesabaran Dan pada akhirnya gitu ya Entah apa yang membuat dia itu Menghubungi kamu lagi gitu Mungkin karena dia udah berusaha Nyari-nyari Informasi tentang kamu Dan akhirnya dapat gitu ya Dan terus Menghubungi kamu gitu Dan akhirnya mungkin dia itu Menyapa kamu Dari Hai dulu gitu ya Hai Tanya kabar kamu Bagaimana kabar kamu Baik-baik saja atau gimana gitu Kemudian dia curhat Langsung membuka obrolan Dan dia menyatakan Bahwa dia merasa nyaman Sama kamu gitu Dan terus Ya Akhirnya dia itu Yang kayak mengorek lagi Kembali ke belakang Apa yang pernah Maksudnya itu Rencana apa yang udah Pernah kalian buat gitu Dia itu pengen Mewujudkan sekarang ini gitu Karena dia udah merasa yakin Dan udah merasa siap gitu Tapi disini King of cup Yang artinya Kamu itu akan bilang Sabar dulu gitu Sabar dulu Tetapi Yuk kita tata lagi gitu Kedepannya kita Kita tata lagi Kita buat suatu komitmen Yang benar-benar Serius gitu Biar kamu gak hilang-hilangan lagi gitu Ya itu harapan kamu gitu Dan dia juga mengiakan gitu Sebenarnya apa sih Keinginan kamu Dan apa harapan kamu gitu Dia itu akan tanya seperti itu Dan tentunya disini Harapan kamu Yang aku jelaskan tadi Kamu pengen Membangun komitmen Yang benar-benar real Yang benar-benar bisa Disepakati Antara kamu dan dia Yang gak ada Rasa keberatan Yang gak ada rasa terbebani gitu Yang benar-benar merasa enjoy Dan biar kamu gak hilang-hilangan lagi gitu Itu yang kamu inginkan Dan disini ada Kertu Tower Yang artinya Kamu akan memulai lagi Dari nol Dengan orang ini gitu Jadi yang kayak Is oke dulu Kamu pernah deket sama dia Tetapi yang deket Yang Tidak terlalu serius-serius amat lah gitu Dan disini ada Kertu Tower Yang artinya Kamu akan memulai Masa baru lagi sama dia Dimana masa baru itu Akan kalian bangun gitu Benar-benar dari bawah dulu gitu Dan biar bisa ke atas gitu Kamu harus memang Sama-sama berjuang sama dia Sama-sama berjuang Sama-sama menunjukkan Kedewasaan Dan keseriusan kalian Dan apabila Kamu udah berhasil gitu ya Udah merasa Memang selama ini Kamu udah berusaha gitu Udah Udah Saling gitu ya Saling dukung Satu sama lain gitu Itu pada akhirnya Kamu akan menikmati Perjalanan Hubungan Kamu dan dia gitu Kamu juga akan Sangat bersyukur gitu Karena udah Merasa Dipertemukan Dengan orang ini Dan orang ini tuh Mungkin dulu itu Tidak terlalu terlihat ya Kalau dia tuh Bijaksana Kalau misalnya dia itu Tegas gitu Dan orang ini tuh Setelah pertemuan Kamu sama dia Yang kedua kali ini Dia itu berubah menjadi Sosok yang Lebih dewasa Lebih tegas gitu Lebih bertanggung jawab Jadi seperti itu Disini ada kartu Queen of Pentacle Yang artinya Mungkin disini Rasa ketakutan Terbesar kamu itu Kehilangan Kehilangan orang yang Kamu sayang Tetapi Rasa ketakutan itu Wajar gitu ya Tetapi jangan terlalu Dibawa baper Jangan terlalu Dibawa Di dalam kehidupan kamu Nanti kamu Pada akhirnya Keseret Ketarik Keikut energinya Dari situ gitu Lebih baik Fikirkan aja gitu Bagaimana Cara membangun Hubungan ini Menjadi sesuatu Yang lebih Bagus lagi gitu Kayak berinovasi gitu Berinovasi Dalam artian Membuat hubungan Yang menyenangkan Yang tidak serius-serius Amat Tapi serius gitu Maksudnya serius Tapi santai gitu Jadi yang tidak Terlalu tegang Monoton ke itu-itu aja gitu Dan itu juga harapan dia Dan disini ada Kartu Knick of Cup Yang artinya Mungkin gitu ya Setelah Perjuangan Yang kalian lalui Bener-bener Udah merasa Cukup lama Atau bener-bener Kalian berdua Udah merasa Cukup yakin gitu Dia tidak akan Ragu-ragu lagi Untuk Istilahnya itu Memberikan tawaran Sama kamu Mau gak Kamu married sama aku Atau mau gak Kamu tunangan sama aku Dan itu Merupakan kabar Mengembirakan Kabar yang kalian Tunggu-tunggu sebenarnya Kapan sih Aku Dilamar sama seseorang Atau istilahnya itu Ditanyakan Gitu ya Ingat ini tidak berlaku Gender ya Baik laki-laki Maupun perempuan sama Misalnya kalian laki-laki Ya Kalian akan melamar Gitu Jadi seperti itu Dan disini ada Kartu Queen of One Yang artinya Hati kalian Sangat bahagia Sangat gembira Sangat berbunga-bunga Karena Selama ini Cinta yang kalian Dambah-dambakan Akhirnya datang Dari orang yang Sebenarnya Tidak kalian duga Dan ini merupakan Jawaban dan Hadiah dari Tuhan Dan setelah Kalian Mendapatkan Apa yang kalian Inginkan Kalian Lebih dekatkan lagi Diri kalian Sama yang Sang pencipta Dan minta Dan minta Agar Pasangan kalian Selalu dilindungi Dan dilancarkan Segala urusan Pekerjaannya Dan hubungan kalian Juga dilindungi Dari hal apapun Seperti itu ya Oke Mudah-mudahan Buat teman-teman semuanya Yang memilih Kartu Nomor dua ini Bisa paham Apabila ada Sesuatu yang Perlu ditanyakan Teman-teman semuanya Bisa berkomentar Di bawah video ini Oke Sekarang kita lanjutkan Buat teman-teman semuanya Yang memilih Kartu yang terakhir Oke Kartu yang terakhir Ini ada kartu Wah Apa ya Career transition Archangel Camoil Your left purpose Strangering A blessed career Chance Oke Nah 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 Ini tuh juga Sangat happy Sangat gembira banget Sesuai dengan Judul deskripsi Yaitu Siapakah Pasangan kamu Selanjutnya Dari sini Udah jelas ya Kalau orang ini tuh Bisa jadi dari Orang yang bener-bener Kamu kenal Dari dunia kerja kamu Teman kerja kamu Dan kamu sebenarnya Juga gak menyangkannya Bahwa sebenarnya Orang ini tuh Menyimpan perasaan Sama kamu Bisa jadi Orang ini tuh Datang dari Pekerjaan baru kamu Bisa juga Seperti itu Dan bisa jadi Orang ini tuh Datang dari Teman kerja kamu Saat ini Atau teman kerja kamu Di Kamu kan pernah Bekerja di satu tempat Tapi kamu udah keluar Dan sekarang Kamu udah mendapatkan Pekerjaan baru Nah Orang ini tuh Bisa aja Datang dari Mungkin teman kerja Lama kamu Jadi seperti itu Dan Yang aku lihat Orangnya cukup ceria Orangnya humoris Memang orang ini tuh Sebenernya udah Energi Ketertarikan sama kamu Itu udah lama Tetapi dulu Dia mau mendekati kamu Itu posisinya Kamu masih sama Orang lain Jadi dia pikir-pikir Dua kali dulu Mau mendekati kamu Dan Oke Dia akan Datang sama kamu Itu ketika memang Kamu pada posisi Yang bener-bener sendiri Ketika kamu Jomblo Atau gak ada Pasangan sama sekali Orang ini Akan hadir Mungkin Menanyakan Kamu sekarang Kerja di mana Atau kamu sekarang Udah buka usaha apa Atau bagaimana Kok udah lama gak ada kabar Dari pembukaan kata Seperti itu Tiba-tiba dia itu Yang kayak Mancing-mancing Seolah-olah Dia minta antar kemana Atau Ayu Ayu nih Nongkrong Atau segedar ngopi-ngopi aja Atau bercerita-cerita aja Bisa jadi Dari seperti itu Dan sebenarnya Kamu juga Sedikit peka sih Gitu Yang aku lihat Kode-kode Yang udah dia berikan Itu yang kayak Kamu itu peka Wih Ini orang ini Ada apa ya Kok tiba-tiba Dulu itu biasa banget Dan sekarang Udah tau aku sendiri Tapi kok dia itu Malah Yang kayak Seolah-olah itu Memberikan energi Menuju ke hal yang itu Jadi seperti itu Dan Ini juga positif sih Orangnya penyabar Ceria Humoris Dia juga Kalem Jadi bukan tipe orangnya Urakan gitu Bukan ya Tetapi kelihatan Kalem gitu Kalem yang kayak Ada inner beauty lah Di dalam hati dia Istilahnya itu yang kayak It's okay Hati dia itu yang Cukup baik Cukup baik Yang kayak Kamu pun mengenal dia juga Dia itu orang baik Dan itu sebenarnya Yang membuat Kamu itu merasa kaget Yang awal-awalnya Kalian itu Tidak menyangka Tidak menyangka Wah ternyata orang ini kok Memberikan aku kode keras Ya gitu Oke sekarang Clarissa coba Lihat Dari versi tarotnya Memberikan informasi Dan energi apa Ingat ya Ketika aku Shuffle kartu Teman-teman Fokuskan Pada pertanyaan Atau sesuai dengan Judul dari Tema video kali ini Siapakah Pasangan Kamu Selanjutnya Oke Siapakah Pasangan Kamu Selanjutnya Oke Kita ambil Sepuluh kartu tarot Seperti biasanya Wah kartunya Sudah kebuka Berapa nih ya Wah kita hitung yuk Ada kartu devil Ada kartu yang ini 1, 2 1, 2, 3 3, 4 Wah ada kartu Ace of cards juga Keren kartunya 1, 2, 3, 4 5 5, 6 Oke 6 Kurang 4 kartu 6, 7 Pack of wand 7, 8 King of sword 8, 9 Wah kartunya keluar 3 kali nih Kartu keren Queen of pentacle Dan kurang 1 kartu Oke Kita ambil 1 kartu aja Yang atas Pack of cup Kartunya keluar 2 kali Keren Oke teman-teman semuanya Sebentar aku tata dulu Kok berantakan gini ya It's okay Sekarang aku bantu Tarik energi kalian Secara kolektif Dan online Sambil aku tarik energi Dari kartu tarot ini Memberikan informasi Apa Ada kartu devil Yes Ada disesuai kartu tarotnya Disini Sesuai dengan judul tema Jadi siapakah pesan kamu selanjutnya ya Ya kami tuh yang kayak Dipertemukan lagi Sama dia Kan kamu awalnya gak menyangka-nyangka gitu ya Makal Duh ini orang kok Tiba-tiba yang kayak memberi kode kamu Yang kayak seolah-olah Dia itu yang kayak Merujuk ke hal itu gitu Merujuk ke hal Bahwa dia itu kayak tertarik sama kamu gitu Dan gak menyangka-nyangka Orang ini tuh akan hadir Ketika kamu itu memang Bener-bener butuh Teman curhat Pada saat Kondisi kamu bener-bener tertekan Pada saat yang kayak Kondisi kamu itu Yang bener-bener Yang kayak membutuhkan Teman untuk curhat Dan kebetulan banget gitu Orang ini kok tiba-tiba Menghubungi kamu Dan yang kayak Menanyakan Kabar Kamu sekarang kerja dimana Udah kerja atau belum Atau bahkan Apakah kamu sekarang Udah buka usaha sendiri Yang kayak dia Menanyakan tentang hal itu Dan dari Pembukaan Kata tersebut Atau pertanyaan tersebut Yang pada akhirnya itu Dia itu yang kayak Memberikan perhatian khusus Sama kalian Dari perhatian kecil dulu Perhatian kecil disini itu Yang dalam artian Yang kayak Awal mulainya dulu Ketika kamu kenal sama dia itu Dia itu Sosok yang biasa banget Yang kayak seolah-olah itu Gak menunjukkan bahwa Dia itu tertarik sama kamu Nah setelah Di pertemuan yang kedua ini Nah itu yang kayak seolah-olah Memberikan perhatian kecil Sama kamu Perhatian kecil itu yang kayak Kamu udah makan apa belum Gimana hari kamu hari ini Menyenangkan atau enggak Apakah kamu ada masalah Kamu sedang sakit ya Yang seolah-olah itu yang kayak Perhatian kecil yang seperti itu Dan disini itu Cukup membuat kamu merasa kaget Merasa kaget itu dalam artian Padahal kalau dilihat-lihat Orang ini tuh dulu itu kayak Biasa banget gitu Yang kayak No response sama aku gitu Bahkan aku bercanda pun Yang kayak dia itu diem gitu Kamu itu yang kayak Langsung kaget gitu Langsung kaget Di tempat Seketika gitu Sebenernya orang ini tuh Ada apa sih Kamu penasaran gitu Pengen tahu dalam hatinya Orang ini tuh sebenernya Ada apa sama kamu kok Sepertinya seolah-olah Memberikan harapan gitu Dan disini juga Ada kartu yang ini tuh Yang artinya Memang untuk ketemu Saat ini kamu belum sama dia gitu ya Mungkin cuma segedar Menjalin informasi aja Menjalin komunikasi aja Tetapi disini Dari jauh sebenarnya Dia tuh udah melihat kamu Udah Istilahnya tuh kayak Udah tahu Kalau misalnya kamu sekarang lagi sendiri Bahkan dia juga sering Stalking-stalking Facebook kami Sosial media kamu gitu Tetapi yang dulu itu Cuma sekedar Mengawasi dan melihat Bukan yang kayak mengecat kamu Dan disini ada kartu Ace of cup Harapan dia sama kamu itu cukup besar gitu Di pertemuan kedua ini Dimana memang Pada awal-awal Dia tidak menunjukkan gitu Bahwa dia tuh langsung Menyatakan Kalau aku sayang sama kamu Kalau aku suka sama kamu Memilih ketertarikan sama kamu Tetapi dia disini Ya dia memang Menikmati gitu Masa-masa deket sama kamu Menikmati proses Ketika Kamu dan dia Menjalin komunikasi lagi gitu Dan nanti pada akhirnya gitu ya Setelah Memang menurut dia Yakin gitu ya Waktunya momennya tuh pas Dan yakin untuk dia Menyatakan gitu Dia pasti akan bilang Dan Menyatakan gitu Bahwa Sebenarnya dia tuh tertarik sama kamu Tetapi disini kamu yang gak Yang gak langsung Percaya gitu aja gitu Gak percaya itu takut Kalau misalnya dia tuh Cuma bikin baper kamu doang Kalau misalnya Kamu Kalau cuma dia tuh Bercanda doang gitu Nah Jadi kayak Kamu itu gak Gak langsung welcome gitu Gak langsung open hati kamu untuk dia Tetapi yang kayak kamu itu masih Menunggu Kepastian Dan meyakinkan gitu ya Jadi Apabila kamu menanyakan hal itu gitu ya Ih kamu nih jangan-jangan bercanda Atau kamu nih Cuma membuat aku baper Nah Apabila kamu menanyakan hal itu Dia tuh akan Langsung seketika gitu ya Menunjukkan Sisi kedewasaan dia Dan kebijaksanaan dia gitu Bahwa memang Keinginan dia itu Memang Kepingin memiliki kamu gitu Memang berdasarkan dari Kenyamanan dan hati dia Udah dari lama gitu Tetapi yang kayak Bener-bener Dia itu menunggu gitu Momen yang pas Menurut dia kapan Mengungkapkan kapan gitu Jadi yang gak langsung Buru-buru Dan disini Juga ada kartu king Of sword Yang artinya Kebijaksanaan dan ketegasan Dari kamu lah Yang menentukan Jadi seperti itu Dan disini Kamu juga mungkin bisa melihat gitu Mungkin kalau kalian bingung Itu iya wajar gitu Tapi disini sebenarnya kamu itu Orang yang memiliki potensi Yang sangat paham gitu Ketika orang Mau serius sama kamu Atau cuma Tujuan orang Mau main-main sama kamu Kamu sebenarnya memiliki Kepekaan tersebut Itu sebenarnya Sisi positif dari kamu Dan setelah Kamu bisa Mempertimbangkan Gitu ya Mempertimbangkan Ya kamu akan Mungkin bisa menerima dia gitu Menerima dia Tetapi disini Dia juga Mungkin Harap-harap cemas gitu ya Juga takut gitu ya Ketika Kamu memang gak langsung Menerima dia gitu Dia lagi Proses menunggu jawaban Dari kamu gitu Jadi sebenarnya disini juga Ada rasa kecemasan Tersendiri gitu Rasa ketakutan Tersendiri Takut kalau misalnya Dia udah Menyatakan Tetapi kok gak sesuai Sama hasil dia gitu Itu Rasa ketakutan Terbesar dia Tetapi disini Semuanya balik lagi Sama kamu gitu Apapun Keputusan yang kamu ambil Jangan pernah Kamu sesali Dan disini Jodoh itu Bisa datang Dari mana saja Bahkan Dari hal yang Sepertinya itu Yang seperti ini gitu Yang gak Disangka-sangka Dan gak diduga-duga gitu Dan menurut aku sih Sasa aja gitu Apabila orang ini tuh Mampu memberikan Perhatian yang sangat Lebih sama kamu Mampu menjadi orang Yang bener-bener Jadi penuntun kamu gitu Kenapa kamu ragu Gitu Sedangkan kamu menerima Orang baru pun Yang bukan dari Orang yang pernah Kamu kenal gitu ya Belum tentu Orangnya itu juga Sesuai dengan harapan kamu Dan kamu akan Beradaptasi lagi Tentunya Akan menghadapi Situasi baru Dan lebih sulit lagi Disini ada kartu Pick of Pentacle Yang artinya Ya Orang ini Apabila dia udah Berhasil gitu ya Udah berhasil Mendapatkan kamu Dia akan Melindungi kamu Menyayangi kamu gitu Bahkan Yang kayak akan Selalu ada gitu Walaupun Kamu berada Di situasi sulit pun Di posisi terbawah pun Dia akan berusaha Membangkitkan kamu gitu Ketika kamu memang Berada di posisi down Dan kamu juga sering kok Sebenarnya itu Yang kayak dulu Waktu di tempat kerja yang lama Atau yang Apa gitu ya Kamu itu sering kok Dekat sama dia Cerita sama dia gitu Dan kamu juga Udah merasa nyaman gitu Udah merasa Maksudnya itu Nyaman dalam artian Pas dulu itu nyaman Ini orang Ini orang sebenarnya Kalau diajak cerita Itu enak Nyambung gitu Dan mau Mendengarkan Keluh kesah kamu gitu Nah jadi Seperti itu aja ya Teman-teman Mudah-mudahan Video ini Bisa bermanfaat Buat Teman-teman Sahabat TR lover Semuanya Dan apabila Teman-teman Ada sesuatu Hal Yang pengen Ditanyakan Kalian bisa berkomentar Di bawah Video ini Jangan sungkan-sungkan ya Dan Yang belum subscribe Silahkan subscribe Channel ini Sambil dinyalakan Lonceng notifikasinya Agar ketika aku Upload video terbaru Teman-teman Sahabat Lover Semuanya Tidak Ketinggalan Jadi seperti itu ya Mudah-mudahan Kalian semuanya Selalu sehat Selalu Dilindungi Sama Tuhan Yang Maha Kuasa Dan dilancarkan Segala kesulitan Dan urusannya Oke Aku Clarissa Pamit terlebih dahulu Dari channel Tarot Reda Indonesia Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan dalam tema Yang berbeda Oke Dadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh